oke guys welcome back to youtube channel yang ada selanjutnya barbershopke channel yang menunjukkan tampu warna rambut edukasi tutorial tampu warna rambut kali ini sedikit berbeda karena kita mau bikin kontennya itu buat cowok ya dan kebetulan cowok itu mau minta dibikin warna platinum oke musuh ya jadi sebelum kita mau live video nya kalian akan lebih bikin nah kalian di subscribe dulu terus bunyikan notasinya biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten ini biar bermanfaat berikut tentunya oke jadi langsung cek tab live video nya check it out sub indo by broth3rmax cen the contradicts sub indo by broth3rmax he unit bermanfaat oke bosku nah seperti biasa sebelum kita kerjakan klien kita ini jadi kita ada sesi disini penuh kebetulan Rambut foot up obtained sepn mask sepan bass amput asli emasnya sendiri ini sudah kurang lebih sekitar 50-50 ya ubahnya 50% hitamnya 50% cuman karena masanya bekas diwarna coklat nih baru aja kurang lebih sekitar sebulan lebihan lah ya makanya warna yang hitamnya itu dia jadi coklat yang putihnya tetap putih ya oke dan permintaan masa ini mau dibikin warna platinum katanya oke warna platinum bisa warna putih juga bisa kita oke jadi ini bakalan kita bleaching dulu tapi jangan kena kulit kepala ya cukup di bagian batang rambutnya aja bagian atasnya nanti usahakan jangan kena kulit kepala pakai peroxet yang 40 volt peroxet 40 volt kita bikin untuk tahap awal itu 15 gram dulu sudah cukup ya nanti pada saat sudah kalau sudah meresap baru kita sambung lagi bikin lagi 15 gram lagi oke bosku tuh ya jangan lihat ini proses pewarnaan yang pertama tadi itu pembelcingan yang pertama itu ya jangan kena kulit kepala cukup di bagian atas-atas rambutnya aja cuman merata ya sedang bikinnya 15 gram aja habis itu kita diamkan kurang lebih sekitar setengah jam tadi itu baru kita bleaching lagi langsung ke kulit kepala ya pakai peroxet yang 10 40 atau yang 20 volt karena bagian kulit kepala ini dia sangat sensitif banget dan pasti meresapnya pun lebih cepat makanya harus kita bleaching di apa namanya pembelcingan yang kedua ya cuma tanpa dicuci ya cukup ditarikin aja busa-busa bleaching yang sudah ngembangnya itu terus kita oles lagi oke ini setelah ini kita diamkan lagi kurang lebih sekitar 20 menit habis itu baru kita cuci nanti pakai sampo warna terus langsung kita bleaching lagi karena ini targetnya warna putih tentunya pembelcingannya pun kurang lebih sekitar paling minimal 2 kali paling apa namanya paling banyak sampai 3 kali proses pembelcingan oke bosku jas lah ya oke bosku nah ya sekarang waktunya kita ngelacik warna bosku oke ngelacik warna tuh ya karena ini kan ngejarnya warna platinum jadi kita perlu warna 12.1 ya bisa kalian lihat nih sesuai yang ada di buku ya sesuai yang ada di buku kita bikin 15 gram oh pas ya kelebihan 1 gram malah bosku oke setelah itu kita kasih warna light as blue yang punya bukunya pasti tahu ya warna lainnya light as bluenya 10 gram 10 gram nah oke dan yang terakhir itu adalah mana tadi 3.0 ku ya pesan tadi sudah ada di 3.0 sebentar masku nah dan yang terakhir itu adalah 3.0 ya 3.0 nya 2 gram saja oke 2 gram nah pas ya 2 gram oke kita nolkan habis itu baru kita kasihkan peroxet yang 10 volt kali 3 total cacah kan disini 27 gram eh 27 gram berarti peroxet ini 81 gram ya nah pas banget pas banget pas 22 gram setelah itu kasihkan sampo ya mana nah ini sampo ya sampo nya setengah daripada jumlah peroxet untuk warna platinum ya lebih juga nggak apa-apa misalkan kita taruhnya 50 gram juga nggak apa-apa jadi itu kita aduk dan nanti langsung kita aplikasikan ke rambut emasnya yang tadi ya oke terus pokoknya oke bosku nextel perhatikan ini proses pengaplikasian warna platinum itu kalian harus di tangan dulu seperti ini gosok merata terus baru dioleskan disini jangan langsung dari dari mangkok langsung dioleskan ke kepala jangan jadi harus di tangan dulu dioles lagi seperti ini katakan baru boleh digosok ini tujuannya warnanya supaya nggak terlalu pekat bosku karena warna platinum itu warnanya tipis-tipis saja abunya abu tipis saja gosok seperti itu sampai hilang warna kuningnya nah besok malah besok malah nah sudah abis itu nanti didiamkan 5 menit langsung dicuci nanti kita bleaching lagi oke ini kayaknya dua kali aja cukup sih ya jelas pokoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bosku nah ya ini kan warna platinum ya tuh ya warna platinumnya yang dibuku itu kan agak keungunguan sedikit nah sedangkan yang diinginkan sama kakaknya ini sama abangnya ini kan warnanya agak kebiru-biruan bosku ya jadi kita tambahkan warna eh sampo silver aja sampo silver punya l'oreal kita tambahkan secukupnya aja kurang lebih sekitar 20 gram lah ya nah sama like asbulnya kurang lebih sekitar 3 gram tapi nggak usah lagi pakai peroxet cukup warnanya aja sama sampo silver nah proses pengaplikasinya seperti ini bosku kalian lihat dibusakan dulu di tangan terus langsung dioleskan di rambut seperti itu dua kali proses ya dua kali proses penyampuan nah ini kayak bleachingnya cuma cukup dua kali aja bosku target bleachingnya kalian tadi bisa sudah bisa lihat sendiri ya harus bener-bener di level 9 sampai 10 ya gosok merata seperti itu gosok terus itu aja nggak jangan didiamin dulu gosok terus sampai merata sampai bener-bener nggak ada lagi yang warna-warna kuning setelah itu nanti tinggal ditarikin busanya ini baru kita oles pakai kuas di bagian akarnya aja untuk proses pengolesan bagian kuasa nanti kalian simak aja videonya ya oke ya nanti setelah ini dicuci terus nanti dioles lagi seperti ini lagi terus ditarikin busanya baru kita oles di bagian akarnya oke oke bosku nah pasti pada penasaran kan dengan hasil warna platinum yang kita bikin sini dia bosku langsung aja kita lihat rambutnya nah bisa kalian lihat warnanya ini jadi ada kayak agak pantulan ke biru-biruannya ya karena kalau yang ada di buku itu racikannya platinumnya agak lebih ke lavender ya tipis banget kalau kayak gini kita tambahkan lagi tadi pakai sampo silver punya l'oreal dan warna light a10 nya kurang lebih dari sekitar 3 gram ya hasilnya warnanya jadi seperti ini bosku selesai warnanya mantap banget warna kayak gini nanti memudarnya bisa jadi putih banget jadi persis kayak rambut uban asli oke ya mantul ya langsung aja kita review oke bosku akhirnya selesai sudah yang nonton kita hari ini kita habis bikin warna platinum yang tutorial sudah dijelaskan dengan detail cara pengaplikasiannya pendiamannya terus juga kajikan warnanya tinggalkan langsung praktekkan sendiri aja di tempat kerja kalian oke bosku ya mudah-mudahan bermanfaat dan kita share secara gratis ini jangan kalian siasakan nontonnya cuma di skip 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 dan ambil yang penting-pentingnya nanti gagal paham kalian percuma kalian nonton itu namanya kalian udah nonton nih eh sudah kita kasih ilmunya gratis kalian nonton pun kalian nontonnya nggak gratis kan sampai kuota bosku oke mudah-mudahan bermanfaatnya itu aja ya menonton subscribe-nya juga paling penting secara kebusku kalau juga gini ada salam member besok juga di tiktok oke salam satu profesi 煮ir selanjutnya n attention video bye bye